Bak petir di siang bolong, publik sepak bola Indonesia tengah digemparkan dengan isu perselingkuhan istri Pratama Arhan, Azizah Salsa. Dugaan perselingkuhan Azizah Salsa ini heboh di jagad media sosial X, nama Pratama Arhan pun menjadi trending topik sejak Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2024, malam WIB. Di media sosial X, beredar isi direct message, DM, dari selebgram Rahel Fenya yang membongkar kabar perselingkuhan Azizah Salsa atau Zizek. Berawal dari curhatan Rahel Fenya yang memutuskan untuk unfollow sang kekasih, Salim Nauderer, hal itu ternyata berkaitan Azizah Salsa. Hubungan keduanya dikabarkan putus karena Azizah Salsa, Rahel bahkan sempat membubuhkan komentar di postingan Instagram Zizek dengan emotikon ular. Dari DM di atas, Rahel mengaku adanya perselingkuhan Zizek dan Salim Nauderer dari Pratama Arhan yang menelponnya. Hal ini semakin melebar, liarnya publik X sampai membongkar bagaimana tabiat asli Azizah Salsa dan kehidupan masa lalunya. Mulai dari disebut sempat hamil saat berpacaran dengan Pilopas Patrick Arman hingga memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Hingga skandal senonoh lainnya yang belum dikonfirmasi atau dibantah pihak bersangkutan, lantas bagaimana dengan Pratama Arhan? Pemain timnas Indonesia yang tengah berjuang di Korea Selatan itu hanya mengunggah ulang foto pernikahannya dengan Zizek. Dalam unggahan tersebut, Pratama Arhan menyertakan emotikon dua tangan dan senyum malaikat di saat beredar kabar bahwa sudah menjatuhi talak tiga ke Zizek. Sangat miris dengan apa yang terjadi dan dialami Arhan, masih terngiang di telinga fan sepak bola Indonesia fakta dibalik perjuangannya di Korea. Fakta bahwa selama di Korea, Arhan tidak ditemani sang istri, hal ini sempat diceritakan istri Bayu EKX penerjemah Luis Mila, Lucy Mandesta. Lucy dan Bayu saat itu berada di Korea dan menyempatkan diri bertemu Arhan yang baru saja bergabung Suwon FC. Ketika Lucy bertanya Azizah Salsa di mana dan mengapa tak menemaninya, Arhan dengan polosnya menjawab bahwa sang istri sedang sangat sibuk. Arhan pun tidak bisa memastikan apakah istrinya itu bisa menyusul dan menemaninya di Korea atau tidak, hingga terkuak kabar perselingkuhan Zizek. Aku sempat nanya, kok istri gak ikut? Arhan bilang sibuk banget dia kak, belum bisa nyusul, nanti mungkin, ucap Lucy Mandesta.